yo hello mazda whatsapp jumpa lagi di channel youtube saya yang sederhana dan apa adanya di video kali ini saya akan memasang monoshock ini dia tapi sebelumnya ini monoshocknya untuk ninja 150 RR untuk panjangnya sama dengan CPS 150 FA Thailand tapi saya tidak tahu bahwa nanti langsung plug atau harus ada rubahan kita coba aja dan motornya sudah setengah telanjang dimana sudah saya coba joknya depan belakang ini bodi belakang sudah saya pelorotin jadi kita harus melepas baut yang ada di sini melalui ini ya Nah itu lubang itu dan juga harus melepas haker nih kalau tidak dilepas tidak bisa membuka baut yang ada di bawah oke kita langsung eksekusi saja agar belakang sudah tercopot dengan melepas baut yang ada di sini di sini yang ada di sebelah sana kiri untuk membuat baut yang ada di sini untuk membuat baut yang ini menggantung kita menggunakan dongkrak tapi saya punyanya dongkrak dari mobil ini seadanya saja kita coba untuk mengangkat ban belakang ke atas ini oke mas ab ini shock asli sudah tercopot sudah dilepas dan ini saya jajarkan di sampingnya penyara edit ternyata untuk panjang memang sama ini sedikit selisih sedikit dengan ini ini bisa diatur lewat ini jalan ini tapi itu akan nanti mempengaruhi sedikit eh preloadnya dan untuk ini ya ternyata ternyata ini dilihat sedangkan untuk dudukan ini baik atas maupun bawah itu ternyata ininya lebih lebar punya ninja ini bisa dilihat ya ini jadi bisa di keprah dengan gerinta ini ini di operasi sekitar mungkin dua atau tiga mili meter tidak beri seakan ada tidak yang karena ternyata di pangkonsok dari CPS 150 FI Thailand yang berada di atas ini ada ini terlihat ada plat penahannya jadi eh untuk top bagian atas sudah saya sesuaikan yaitu dengan menggerinda bagian ini sehingga bisa masuk dengan pas hingga terlalu banyak sedikit aja mungkin sekitar satu mili dalamnya dan ini disesuaikan lekuannya lagi jangan untuk busingnya dari atas maupun bawah ini sudah saya kepras saya gerinda mungkin sekitar dua mili persisi yang kiri juga kanan-kiri yang bawah juga ini kanan-kiri juga dan sekarang kita saatnya untuk total di motor selamat menikmati ini shock sudah terpasang dengan sip ya nah setiap Hai bagian atas juga sekarang saatnya menentukan untuk gimana kita meletakkan tabung tambahannya misalnya ini mau dimana ini soalnya tidak ada dudukan secara langsung walaupun kita dikasih bracket cuma bedanya kalau untuk CPS 150 FI Thailand ini sehingga kedudukan 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 jadi 1 dilas mati di rangkanya beda dengan yang CBR lokal maupun ninja dimana dudukan sekitiga full step ini bisa dilepas dengan baut enaknya gimana ini oke kemungkinan akan kemungkinan sih akan saya taruh disini nah ini bracket bawaan dari tabungnya bracket bawaan dari shocknya mungkin akan taruh disini tapi harus ngepur disini dan di kunci dengan baut kalau seperti ini ya gimana ya oke lah tapi untuk sementara mungkin akan saya ikat dulu dengan kabel case mungkin disini dulu ya soalnya harus penyembur dulu ya itu saja teman-teman mastab semua untuk pemasangan mono shock rated di CBR 150R FA Thailand ya walaupun sedikit ada modifikasi cuma tidak terlalu banyak dan ini alhamdulillah sudah terpasang dengan cukup baik meskipun tidak sempurna karena untuk dudukannya di bracketnya tabung pisahnya tidak belum terpasang sempurna karena sementara ini saya pasang dengan kabel tis atau insulok karena harus mengepur ya untuk rangkanya tapi itu untuk berikutnya saja untuk next project sedangkan untuk agernya belum saya pasang nanti saja oke cukup sekian video kali ini terima kasih mastab semua atas dukungannya terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah subscribe and I'll see you on the next video